Intro Anda kembali bersama kami dalam CMS Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talks dengan tema Innovating Technology Unlimited Dreams yang didukung oleh OPPO Indonesia, PT Telkom Indonesia, Persero TBK dan juga Telkomsel Saat ini saya akan berdiskusi dengan Bapak Andrew Tonius Albert selaku CEO Telkom Data Ecosystem Apa kabar Pak Andrew? Baik, selamat pagi Selamat pagi Pak Andrew, kalau kita lihat potensi ekonomi digital di Indonesia ini menjadi salah satu yang terbesar di dunia dan kita sudah lihat juga seperti apa transformasi digital ini terus berkembang di Indonesia bagaimana Telkom bisa melihat peluang ini? Jadi kalau kita lihat potensi dari perkembangan digital ekonomi Indonesia itu kan salah satu yang terbesar terutama di Asia Tenggara kita itu akan menjadi 330 bilion USD di 2030 dan saya ingin terdekat kita, negara tetangga itu hampir dua kalinya dibanding kita dan Telkom melihat ini semua itu untuk bagaimana bukan hanya menangkap peluang tapi juga mengembangkannya dan Telkom melakukan beberapa langkah yang tidak biasa dan signifikan yang biasa kita sebut adalah Fightful Move itu dengan berusaha memisahkan infrastruktur digital dan juga dengan service-service digital memisahkan, mengelompokkan, dan mengkonsolidasikan ini yang dilakukan oleh Telkom saat ini Baik, mungkin berjelaskan sedikit Pak untuk pemirsa di rumah yang mungkin tidak tahu seperti apa Telkom Data Ecosystem ini, ini sebenarnya bisnisnya ini core-nya seperti apa? Jadi core bisnisnya itu pada dasarnya adalah bagaimana kita mengelompokkan seluruh data itu di satu tempat itu kita sebut data center kemudian juga kita berusaha menyambungkan karena pada akhirnya data center itu tidak akan bisa berfungsi secara optimal kalau tidak tersambung dan itu adalah konektivitas, konektivitas itu Telkom mempunyai satu leverage di Indonesia sebagai penyedia konektivitas terbesar dan juga bukan di Indonesia tapi di Asia Tenggara yang menghubungkan negara-negara lain dan dalam hal ini Telkom juga membangun data center bukan hanya di Indonesia kita punya di Singapura, kita punya juga di Hongkong, dan di Timor Leste inilah yang merupakan salah satu core bisnis dari Telkom Data Ecosystem Artinya ini adalah inovasi terbaru dari Telkom Indonesia untuk bisa mensupport digitalisasi di Indonesia Betul sekali, jadi digitalisasi itu sudah terjadi dalam mungkin 10-15 tahun terakhir ya kita dulu stuck dengan SMS ya kemudian kita pindah Blackberry waktunya dengan Blackberry itu kita harus menyediakan konektivitas yang harus kita tarik sampai ke Kanada masuk ke dalam era OTT jadi mulai dengan Google, Facebook, dan lain-lain dan kita juga harus menarik konektivitas menuju ke hub terdekat yaitu Singapura dan di sana itu yang merupakan hub besar yang akan spillover pelan-pelan ke Indonesia karena semua ini akan menuju ke yang kita sebutkan adalah edge terkait dengan latensi jadi latensi inilah kecepatan akses data yang secara hukum fisik itu tidak bisa dilakukan lagi jauh-jauh tapi harus mendekat ke ekosistem yang terdekat Baik, apa yang dibutuhkan pada rezeki infrastruktur dan juga mungkin regulasi dan ekosistem untuk bisa menghasilkan data center yang benar-benar bisa mendukung persiapan kita untuk menuju digitalisasi yang sehat? data center itu kan salah satu industri yang highly regulated ya Mbak jadi untuk menuju ke data center yang benar-benar bisa terjaminkan itu banyak sekali standarisasi jadi standar saya salah satunya untuk penyediaan availability itu ada standar-standar tertentu yang harus kita penuhi kemudian standar security yang sangat ketat dan masing-masing vertical industry itu mempersyaratkan sendiri-sendiri contoh misalnya seperti banking itu ada standar-standar dari OJK dan juga standar international yang harus kita penuhi sebelum yang namanya vertical industry itu bisa menempatkan perangkatnya data center kita jadi sangat highly standardized Baik, untuk energi terbarukan sendiri seperti apa perannya ini bisa sangat mempengaruhi kualitas dari data center itu? Energi terbarukan itu lebih karena dekarbonisasi jadi terkait dengan inisiatif besar dari semua negara untuk dekarbonisasi jadi ada standar-standar yang memang akan diharuskan untuk data center jadi beberapa negara maju itu sudah mengharuskan persentase dari jumlah energi terbarukan yang harus disupply menuju ke data center Baik, sebesar apa sih Pak komitmen Telkom Indonesia untuk bisa membangun data center ekosistem yang benar-benar sehat untuk Indonesia? Kalau ditanya komitmen nggak usah ditanya lagi Pak Fully committed, Telkom Indonesia melakukan five-word move salah satunya dengan mengkonsolidasikan, memisahkan, dan menstandarkan seluruh data center yang dimiliki oleh Telkom Indonesia untuk saat ini sudah di level global, cuma diperbaiki lagi untuk lebih menjaga pemain global yang lain Baik, jadi targetnya ini akan lebih ke pemain global saat ini Pak? Sudah pasti karena pada akhirnya yang kita inginkan itu adalah Indonesia sebagai global hub bukan sebagai tujuan pasar dari pemain-pemain global Baik, berikutnya untuk new centric dan new tradisi ini kan mungkin tidak terlalu sering didengar oleh pemirsa mungkin boleh dijelaskan sedikit apa ini Pak? Oke, ini terkait dengan branding pada akhirnya semua akan menuju ke new tradisi dan new centric itu adalah ekosistem digital Telkom waktu Telkom mulai mengkonversi sentral telepon otomat yang punya Telkom yang tersebar di seluruh Indonesia itu pelan-pelan menjadi data center jadi dulu Telkom bermain pasti waktu voice itu masih ingat dulu sentral telepon kan? pakai telepon biasa itu tersebar di seluruh Indonesia dan pelan-pelan menuju ke era digitalisasi ini semua kita konversi menjadi data center tapi memang jumlahnya itu banyak tapi kapasitasnya tidak besar 1 sampai 2 megawatt dan saat ini kita klasifikasikan sebagai tempat bertemunya ASP dengan konten ASP dengan ASP yang lain yang kita sebut dalam istilah tako konteks itu POP atau point of presence Baik, artinya ada rencana pengembangan untuk kapasitas yang lebih besar lagi dalam waktu dekat? Betul, nah itu masuk ke yang disebut kita sebut dengan Nutra DC jadi Nutra DC itu kita bermain ke arah hyperscale hyperscale pertama yang Telkom punya itu ada di Singapura jadi 25 megawatt yang pertama Telkom punya dan itu menjadi satu tolak ukur kita membangun untuk hyperscale yang lain saat ini kita sudah punya 25 megawatt dan akan menjadi 75 megawatt di Cekarang di Delta Mas dan kami akan melakukan juga pengembangan 75 megawatt yang lain di Batam Baik, artinya ini juga sudah ditawarkan juga kepada klien-klien tujuan yang berada di domestic ataupun di global gitu Pak Sejauh ini ketertarikannya seperti apa? Ketertarikan pemain global itu ada dua hal yang pertama adalah pasti dari sisi ekosistem ya karena setelah menempati data center pertanyaan berikutnya saya harus terkoneksi ke mana? Koneksi inilah yang menjadi value proposition dari Telkom Indonesia untuk bisa membantu pemain global ini dalam rangka menjalankan bisnisnya dan juga mengembangkan bisnisnya menuju ke apa yang kita sebut eyeball Telkom mempunyai saat ini 176 juta pelanggan seluler dan juga pelanggan fish broadband yang ada di Indonesia yang kita sebut dengan Indie Home itu hampir sekitar 8 juta dan ini yang menjadi mengedal besar bagi Telkom untuk meng-attract pemain-pemain global itu untuk masuk dan mengakses melalui Telkom Data Center Baik, respon dari pemain domestik seperti apa Pak? Dua hal, jadi pemain domestik itu pasti untuk enterprises saat ini sudah bertempat di data center-data center Telkom yang ada di tiga lokasi di Sentul, Surabaya dan juga Serpong dan spillover dari itu akan semuanya akan pasti pindah ke data center Telkom yang kita bangun yang lebih besar lagi Apa yang membuat New Tradisi ini lebih unggul dibandingkan kompetitor? Pertanyaannya sangat bagus Pak Jadi New Tradisi, kita menempatkan New Tradisi ini bukan hanya data center tapi kita berbicara tentang ekosistem digital yang menempatkan data center dari New Tradisi sebagai enabler yang pertama, kedua sebagai bagian dari ekosistem digital besar Indonesia jadi inilah yang akan menjadi tujuan dari Telkom ke depannya supaya bagaimana kita itu bisa tetap menjadi bagian dari ekosistem besar Indonesia bukan hanya Telkom tapi juga dengan pemain-pemain yang lain Menarik sekali Pak Andrew, kita akan bahas lebih dalam lagi Usaha Ejeda dan diskusi akan kita lanjutkan kembali Pemirsa Usaha Ejeda berikut jangan kemana-mana tetaplah di CMC Indonesia Tech Conference 2022 Exclusive Talks Innovating Technology Unlimited Dreams Jemaat 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 J captive Terima kasih.